Kertakan rumah tangga antara Sulei dan Nathalie Holscher terus menjadi buah bibir. Setelah melakukan dugatan cerai ke pengadilan agama Cikarang, Nathalie Holscher pun bersiap menghadapi sidang perdana yang mengagendakan mediasi. Namun, belum juga mediasi terjadi, perempuan 29 tahun itu sudah buru-buru menjawab tentang kemungkinan rujuk dengan sang komedian. Hal itu diungkap Nathalie Holscher saat mengisi konten Youtube milik Uya Kuya. Di video tersebut, Uya Kuya sempat menanyakan kemungkinan dirinya rujuk dan mencabut dugatan cerai. Disinggung hal tersebut, Nathalie Holscher pun memberikan jawaban tegas. Tidak, tidak mungkin untuk rujuk, tegas Nathalie Holscher. Terlebih, Nathalie Holscher mengatakan jika sampai saat ini baik dirinya maupun Sulei sama-sama belum ada etikat untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Jikapun ada komunikasi, hal itu dilakukan untuk menanyakan tentang kabar adzam utam mereka. Bukan gengsi untuk mulai memperbaiki hubungan, lebih kecapek. Gak apa-apa minta maaf, aku pun juga pasti banyak banget salah. Aku juga pasti minta maaf, paparnya. Selain membahas soal kemungkinan rujuk, dalam obrolan tersebut, Uya Kuya juga sempat menyinggung beberapa masalah yang menyeruak ke publik terkait keretakan rumah tangga Nathalie Holscher dengan Sulei. Ternyata, Nathalie Holscher mengaku sebelum keluar dari rumah. Ia dan Sulei sudah cukup lama tak berkomunikasi bahkan sampai pisah ranjang. Semuanya salah aku, anggap aja semua salah aku. Jadi biar clear aja semuanya, tandasnya.